Intro Haji Wanita 1 Ibadah haji bagi seorang wanita adalah jihad visabilillah Berperang di jalan Allah Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah yang berbunyi Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah apakah wanita berkewajiban berjihad? Beliau menjawab Ya jihad yang tanpa berperang yaitu haji dan umroh Para ulama sepakat bahwa wanita yang pergi haji harus disertai dengan makhrumnya Namun demikian dalam pelaksanaan ibadah haji Dimana keadaan dianggap aman Makhrum bisa diwakilkan kepada pimpinan rombongan Ketua kloter atau sesama jamaah wanita lainnya Selain itu yang menjadi perhatian bagi jamaah haji wanita adalah Karena kondisi biologis akibat organ-organ reproduksi Seperti haid, hamil, divas dan lain-lain Dalam persoalan ibadah yang membedakan antara jamaah haji wanita dan pria Adalah soal busana ikhrum Jamaah haji wanita diperbolehkan memakai baju yang berjahit saat ikhrum Yang terpenting busana ikhrum tersebut harus menutup seluruh tubuh Kecuali wajah dan telapak tangan serta longgar atau tidak ketat Wanita juga tidak diperkenankan memakai sarung tangan dan bercadar selama ikhrum Selain itu juga tetap terkena larangan-larangan ikhrum lainnya Yaitu memotong, mencukur, mencabut kuku atau rambut badan Memotong, mencabut atau mematahkan pepohonan di tanah haram Memburu, membunuh binatang buruan darat dan boleh dimakan Kecuali binatang yang berbahaya, boleh dibunuh Memakai wangi-wangian baik di badan maupun kain ikhrum Kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat ikhrum Bercumbu atau bersetubuh Mencaci atau bergunjing Bertengkar atau berkata-kata kotor Rofat, fusuk dan jital Meminang, menikah atau menikahkan Berbeda dengan pria Kaum wanita disunahkan untuk melirihkan suara Dalam membaca talbiah atau doa Wanita juga tidak disunahkan lari-lari kecil Dalam tawaf dan sa'i Haji Wanita 2 Pada dasarnya seluruh rangkaian ibadah haji atau umroh Tidak mensyarakan suci dari hadas Kecuali tawaf Oleh sebab itu Apabila jamaah haji wanita kedatangan haid Saat melaksanakan haji Maka ia tetap dapat melaksanakan wukuf di Arofah Mabid di Mustalifah dan Bina Melontar jamarot dan sa'i Dalam hal wanita datang haid Sebelum melaksanakan tawaf ifatoh dan sa'i Maka ia dianjurkan untuk melapor kepada ketua regu atau rombongan Dan menunggu sampai dengan haid selesai Untuk melaksanakan tawaf ifatoh dan sa'i Dan sa'i tidak boleh dilakukan sebelum tawaf Bahkan apabila ditunggu sampai 15 hari Haidnya belum tuntas Maka diperbolehkan untuk melakukan tawaf ifatoh Demikian pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Koyim Dari mazhab Imam Hambali Wanita yang sedang haid dan telah tiba waktu kepulangannya Maka tidak diwajibkan melakukan tawaf wadah Dan tidak dikenakan dam Maka diperbolehkan untuk melakukan tawaf Maka diperbolehkan untuk melakukan tawaf Maka diperbolehkan untuk melakukan tawaf Terima kasih.